Assalamualaikum apa kabar Bolo, senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di area news dan berikut berita pertama Bolo 99 Kiai Hos dari seluruh Jawa Timur bertemu di pondok pesantren progresif Bumi Solawat Sidoarjo Dalam pertemuan tersebut juga termaktub risalah yang Abdul Muhaymin Iskandar Yang akan mencalonkan diri dalam Pilpres Inilah 99 Kiai Hos dari seluruh Jawa Timur bertemu dan berkumpul di pondok pesantren progresif Bumi Solawat Sidoarjo Para pengasuh pondok pesantren ini memberikan dukungannya secara bulat kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaymin Iskandar untuk maju di Pilpres 2024 mendatang Berikut poin-poin penting dalam musyawarah 99 Kiai Jawa Timur itu Di antaranya, satu memberangkatkan Gus Muhaymin sebagai calon presiden Dua mendorong dan mengajak pihak-pihak yang terkait untuk berkomitmen mengambil keputusan politik Tiga mengajak masyarakat mengiktiarkan terwujudnya niat mulia dengan langkah-langkah yang sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing Saya sangat terharu para Kiai Sepo, Genrul Huda Jazuli, Kei Buat, Agus Alimah Suri, Kei Anwar Iskandar, dan para Kiai Kei Sejawa Timur Memberikan restu dan doa kepada saya, bahkan memberikan nasihat, arahan untuk berjuang di Pilpres yang akan datang Untuk mandat ini saya terima dengan Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah akan bertarung dan berkompetisi merebut kursi presiden yang akan datang Sementara itu hadir dalam forum tersebut antara lain Kiai Haji Nurul Huda Jazuli Ploso, Kiai Haji Alimah Suri Sidoarjo, Kiai Haji Anwar Iskandar Kediri, Kiai Haji Fuad Nur Hasan Sidogiri, Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Abdul Azim Holili, dan Kiai Hos lainnya di Jawa Timur Dari Sidoarjo, Novem Suhendra, Arek TV melaporkan